Tili-tili bom, zakroy glasa skorye Ktota hudet za okno, istunjitsa v dveri Oke temen-temen, jadi pada sore hari ini Wah gelap banget nih, ini udah sore banget setengah 6 sore Dan pada sore hari ini, gue balik lagi ke hotel yang berada di puncak Bogor Yang kemarin sempet gue explore Dan gue balik lagi kesini karena gue mau bikin part 2 nya untuk nanti malam Tapi ada beberapa permintaan dari temen-temen semua untuk gue menelusuri pada sore hari Atau siang hari supaya view nya lebih terlihat jelas Jadi gue balik lagi di sore hari ini Dan kita bikin vlog pada sore hari ini temen-temen Supaya kalian puas bisa menikmati pemandangan bangunan-bangunan terbengkalai Ya ini penampakan pada sore hari Wow, keren men Ya enggak Dan sebelah sana, di ujung sana di atas Itu adalah bangunan dimana gue telusuri pada malam hari Yang videonya udah tayang di hari minggu kemarin ya temen-temen Oke Kita masuk ke sini deh Oke Kemarin gue sudah telusuri bagian sebelah sana Ya kan, sampai ujung sana Dan sekarang gue akan telusuri bagian sebelah sini Tapi gue gak akan masuk ke bagian kamar-kamarnya temen-temen Eh, masih ada tangga lagi nih ke bawah Emang nih hotel seribu tangga Cuy, banyak banget tangganya Oke, disini ada tangga lagi Dan disini ada tangga lagi Gue gak akan masuk ke bagian kamar-kamarnya Nanti malam aja kita masuk ke bagian kamar-kamarnya Bismillahirmanrim Waduh, sayang banget ya Gue gak bawa senter Gelap men Nah, ini bagian ruangan-ruangannya nih Tapi gelap ya Yaudah lah Gue gak akan masuk Eits Wah, air menetes Bogor baru aja diguir hujan Dan sebenernya sekarang juga masih agak-agak gerimis gitu Cuy Wow, ini bagian kolam renang ya men Kokil, keren banget Cuy Ada tangga juga Eh, bukan tangga Jembatan, maksud gue jembatan gantung Keren Cuy Kita ke arah mana ya Balik lagi deh Gue pengen turun lewat tangga sana Udah setengah enam Jadi gue mesti gercep banget Sebelum maghrib ya kan Dan Bentar, lu sini deh Dan gue juga khawatir Kalau udah maghrib Kayak ada suara-suara masjid kan Nanti kan biasanya Kayak pengajian gitu sebelum maghrib Sebenernya tadi gue jalan dari rumah itu Jam dua siang Cuy Dan target gue nyampe sini jam empat Tapi ternyata Aduh, jalanan ke arah puncak itu macet banget You know lah Jalan raya puncak gak pernah ada sepinya Macet terus Sebelah sini kayak untuk outbound gitu temen-temen Kita ke arah sana deh Wah, sayang banget ya Gue eksplore jam setengah enam sore kayak gini Jadi juga Jadi Viewnya gelap Dan center gue ketinggalan lagi di depan Males banget gue untuk balik lagi ke depan Wow Gak usah berlama-lama lah ya Disana masih ada jalan Gue gak tau itu jalan ke arah mana Dan disini ada tangga Ke arah atas Kita naik ke atasnya deh Bismillahirrahmanirrahim Gelap banget ya Gue gak bawa center lagi Coba pake center HP deh Sekarang Waktu menunjukkan jam 17.34 Gak keliatan Oke Gue coba pake center HP Gak makan juga center HP Sorry ya temen-temen Kalo jadi gelap gini Wow Ini kayak masuk ke hutan-hutan nih Gak kemana nih Bismillahirrahmanirrahim Nah disini ada tangga nih temen-temen Bismillah Dan nanti malam Gue akan coba balik lagi Explore ke bagian sini Karena gue belum sempet explore di bagian sini Wow Gila baru jalan sedikit aja udah capek gue Kejar waktu sebelum maghrib Ada WC umum Dan ada jalan ke arah sana Kita ke arah sini dulu Udah mulai kedengeran Sayup-sayup Suara pengajian dari masjid Wow Keren banget men Ini tuh kayak tembusnya ke arah hutan-hutan ya Assalamualaikum Ya sudah mulai turun kabut cuy Dan ini kayaknya mulai ke arah hutan ya Gue liat disini kayak ada menara Untuk permainan apa ya Flying Fox mungkin Dan ini ada bangunan Tapi gue gak tau ini masuknya melalui pintu mana ya Kesana masih ada jalan terus sih Tapi gue gak melihat ada pintu ke arah sana Waduh Takut nyasar gue Yaudah Balik lagi men Gue gak bosen ntar masalahnya Pasti gue takut Keburu malam dan gelap banget pasti Sorry banget gue bikin video terlalu sore cuy Oke Bangunan yang ini gue liat pintunya terbuka Nanti malam gue akan masuk kesini Sekarang kita menuju ke arah sini dulu deh Serius Ini salah satu lokasi yang Cukup keren Yang pernah gue telusuri men Sebuah resort atau cottage Yang Dua tahun terbengkalai Sudah dipenuhi sama Rumput-rumput liar Dan semak-semak blukar Terkesan Wah Gue ngedenger seperti ada suara monyet Oke Kita ke arah sini Ya kayak gue nger ada suara monyet sebelah sana Mungkin waktu pada malam hari Waktu gue eksplor disini kemarin itu Ada suara-suara aneh itu kayaknya Suara monyet mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wow ternyata disini ada lapangan men Ada lapangan bola disini Wah sebelah situ bangunan apa ya Ada lapangan bola ternyata disini Oke lah balik lagi Disini seperti ada tempat untuk istirahat Wow Lumayan capek juga ya Explore di sore hari ini Oke Oh ya gue inget Waktu malam hari Gue eksplor di Bangunan ini nih Kamar-kamar ini nih Iya gue inget Gue inget Gue inget Ini pemancingan sebelah sini Kita balik lagi Ke arah jembatan gantung Gelap ya Sorry cuy Oke ini dia jembatan gantungnya Sekarang kita melintasi jembatan gantung Bismillahirrahmanirrahim Semoga jembatannya kuat Wih ini jembatannya goyang gini ya Bismillahirrahmanirrahim Waduh Goyang cuy jembatannya Wow Jembatannya goyang Aduh serem banget ya goya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Aduh Pelan-pelan Aduh semoga kuat Semoga kuat jembatannya Bismillahirrahmanirrahim Oke Eh Masih ada ternyata Aduh Bismillahirrahmanirrahim Waduh Kok gak tegang ya gue Tuh kebawah kolam renang Oke lah temen-temen Wah hari sudah semakin gelap Dan kayaknya gue sudah ada dulu eksplorasi gue pada Sore hari ini Sorry banget ya temen-temen Kalau videonya bakalan gelap banget ini Oke segitu dulu Vlog gue pada sore hari ini Buat temen-temen yang suka dengan Vlog sore gue seperti ini Kasih gue jempol ke atas Dan buat temen-temen yang baru berkutu di Bucin TV Support gue dengan cara klip subscribe Supaya Bucin TV bisa makin berkembang Dan taruh semua hebat Sore kata nama gue David Dan puncak gue gue salah Gue sudah jadi demi Peace Sub indo by broth3rmax